Hiyapp, kita akan mereview semua mod baru dari Vaporizho mod lama sih, mod lama, mod dari Vaporizho Tarot Pro tarot, dari tarot pro, dari Vaporizho modnya kecil, dia punya beberapa sistem dari chipnya kalau kita tahan, ini merubah mode-modenya DTI SS MI M1 M2 Bypass ini saya lagi pakai CCW, CCW ku kayak diagram malinya diagram, cuma dia nggak terwatt jadi kamu mau pakai watt rendah, mau dari tinggi ke rendah dari rendah ke tinggi, jadi dia nggak stabil di watt-watt itu aja dan ada satu lagi coba nya tiga kali disini dia akan berubah sistem normal, mancetnya tetap disini terus ditahan sistem normal, buat 42 untuk firing dia hampir nggak ada gini lumayan lah cukup red buat harga mod yang nggak terlalu mahal kita cepat ada siliquid buat saya lagi di OMI-A30 pakai watt watt dari watt aja lah ya sip kita pencet lempeng 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 sip lah buat si tarot ga ada delay peraturan gampang dia bisa sampai ini ada pentauannya disini output 165-160 Watt resistennya 0,5-5 Ohm temperature contouring control range-nya 100 Celcius sampai 315 Celcius dan Fahrenheit 200 Fahrenheit sampai 600 Fahrenheit hmm oke nih laporan isu keren sek formally sampai 100 100 terp y v